Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Mama Us Channel Kali ini Mama Us ingin memberikan tips tutorial Bagaimana kita membuat bunga dari pita gold Ataupun pita keemasan Untuk langkah yang pertama kali Yaitu kita siapkan pita Ini untuk pita warna gold ya Warna emas yang bling-bling Untuk ukuran lebar yaitu 2,5 cm Untuk panjang pita sendiri Yaitu kita siapkan 8 cm Jadi nanti kita siapkan Ada 7 potong Ukuran 8 cm Kemudian agar tampilan nanti lebih rapi Ini untuk bagian ujungnya Setelah kita potong kita bakar ya Agar posisinya nanti Dia benangnya kemana-mana ya Jadi posisinya nanti rapi Nah ini sudah aku bakar semuanya Sisi pinggirnya Kemudian ini kita lipat Kemudian kita jahit Di bagian bawahnya Jadi kita pas nanti dia jadi satu ya Kemudian dijahit bagian bawah Untuk jahitnya juga nanti posisinya kecil-kecil ya Untuk benang sendiri nanti disesuaikan dengan warna pita Karena sebenarnya untuk di bagian bawah ini Nanti dia gak terlihat ya Nah seperti ini Nah kemudian ini pita yang lain Itu kita lakukan hal yang sama ya teman-teman Kita lipat kemudian kita jahit bagian bawahnya Ini nanti 7 potong pita tadi kita jahit semuanya Jadi nanti posisinya untuk jahitannya sama ya teman-teman Kira-kira ukurannya agak kecil Untuk hiasan rambut, hiasan baju, hiasan hijab kali ini Itu cantik banget karena ini warna gold, warna emas Tentu saja ini untuk anak-anak wanita itu suka banget ya Dengan warna emas dan bling-bling Jadi kita gak perlu menambahkan bling-bling itu Karena ini dari pita sendiri sudah mengeluarkan cahaya Itu ya teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Nah hasilnya seperti ini teman-teman Setelah kita jahit Nah tinggal kita tarik aja teman-teman nanti Jadi saat kita tarik itu posisinya nanti Akan jadi satu ya Dan akan membentuk sebuah lingkaran Jadi kita ikat benang satu dengan yang ujung dengan ujungnya kita ikat nanti ya Pelan-pelan kita sambil merapikan dari si pita ya Nah untuk benangnya dari ujung ke ujung kita ikat Terus kita tarik ya teman-teman ya Yang kencang karena nanti biar posisinya si pita membentuk sebuah bunga yang cantik Nah ini ya teman-teman ya Mudah banget kan teman-teman ya Kemudian ini bagian kelopak bunganya kita rapikan teman-teman Nah sampai membentuk sebuah lingkaran seperti ini ya Tuh hasilnya belum jadi aja udah cantik banget ya teman-teman ya Jadi seperti ini hasilnya Kemudian ini aku jahit lagi Nah ini aku pasang mutiara Untuk nanti bentuk bunga kecil di bagian tengah Untuk menutupi jahitan tadi ya teman-teman Itu bisa nanti kita gunakan bunga-bunga kecil Ataupun nanti mutiara yang besar Ataupun hiasan yang lain Tapi disini untuk mamaus kita pakenya mutiara Nanti ada 7 mutiara kecil Nah ini ya Ini yang aku pasang duluan itu 5 ya Tapi ternyata untuk 5 itu kurang Jadi aku tambahin nanti aku tambah 2 Terus nanti bagian tengah juga aku jahit dengan mutiara yang besar Sambil kita rapikan teman-teman untuk mutiaranya Jadi bentuknya melingkar Kemudian aku jahit ke bagian bawah Nanti biar lebih kuat lagi ya posisinya Jadi nanti untuk sebelahnya itu pasti dia agak naik ya Karena ini mamaus kali ini gak menggunakan lem tembak Karena lem tembaknya ini baru rusak Jadi aku cuma pakai jarum dan benang Kemudian mutiara besar ini aku taruh di bagian tengah Ya ini sebenarnya pakai mutiara kecil pun gak masalah Tapi ini karena biar lebih apa ya Lebih indah lagi mamaus gunakan mutiara yang agak besar Nah ini untuk mutiara bagian pinggir ini jumlahnya 6 Makanya agak kurang ya kurang 1 Nanti aku tambahin lagi Terus ini aku yang bagian sisinya aku jahit Biar nanti dia nempel di bunganya Nah ini untuk sisi yang masih longgar Aku tambahkan mutiara 1 mutiara Jadi terutamanya untuk melingkar Itu nanti kita tambahkan 7 mutiara kecil Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini teman teman hasilnya Cantik banget untuk hiasan rambut Hiasan hijab dan hiasan bajunya Ini kalau kita buat sendiri dan kita pakai Itu rasanya lebih puas Jadi kita gak perlu lagi beli di toko Cukup kita buat sendiri Bagus banget kan teman teman ya Jangan lupa subscribe Like dan nyalakan notifikasi loncengnya Sampai jumpa di video selanjutnya